Mahfud warga Gampo Lampudaya, Kecamatan Jaya Baru, Kota Bandar Aceh dilaporkan hilang saat memancing di kawasan Luk Ketapang, Cot Ujung Pancu, Kecamatan Pekan Bada, Aceh Besar. Jumat malam hilang tidak ditemukan sampai Senin siang ini. Pemuda berusia 27 tahun itu diketahui memancing bersama empat temannya. Jumat sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut pengakuan salah seorang keluarga korban, Jaisar mengatakan, sebelum dinyatakan hilang, korban sempat meminta izin untuk berpindah lokasi memancing yang tak jauh dari tempat temannya. Lokasi tempat korban memancing terhalang dengan batu besar, sehingga temannya tidak dapat memantau keberadaan korban. Jaisar menambahkan, rekan korban baru menyadari jika korban hilang sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jumat malam karena tidak kembali bergabung bersama mereka. Teman-teman korban akhirnya mencari tahu keberadaan korban, tetapi mereka tidak menemukannya. Menurut keterangan rekan-rekan korban, saat itu kondisi ombak di lokasi tempat mereka memancing sedang tinggi, mencapai 4 meter ketinggiannya, dan teman-teman korban menduga korban terseret ombak. Hingga saat ini pihak keluarga, masyarakat, dan timsar masih melakukan pencarian terhadap korban. Ada tiga bot nelayan dan timsar yang menyisir lokasi tempat mereka memancing, sedangkan masyarakat membantu pencarian ke kawasan pegunungan di dekat lokasi itu. Dan tim Basarnas Aceh, Sahrul Ramadhan, menyebutkan ada pun rute yang mereka lalui di perairan ujung pancu, di tempat kejadian hingga ke langit dan sampai ke Lokngah, serta Pulau Buntah. Diakuinya cuaca di laut saat ini ombaknya tergolong tinggi, hingga mempengaruhi pencarian terhadap korban yang hilang. Ini pencarian kita gunakan satu laki-laki dengan jumlah 8 personit. Laki-laki kita cari tadi pagi hingga siang dari tempat kemungan sampai ke langit. Langit mengedekat Lokngah. Dengan kumbak, tak lumayan. Terus diteruskan sampai ke Pulau Buntah. Sampai jam 12. Kita langsung balik ke sini lagi, ke Posko.